Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara melakukan navigasi perjalanan menggunakan Google Maps tanpa menggunakan internet. Ya, cara ini sangat cocok untuk kalian yang akan melakukan perjalanan ke luar kota, terutama daerah pegunungan yang susah sekali sinyal internetnya. Oke, sebelum memulai navigasi menggunakan Google Maps tanpa kuota internet, Pertama, silakan kalian hubungkan dulu untuk HP ke internet, baik itu melalui Wi-Fi ataupun data seluler. Ini hanya untuk sementara saja ya. Kemudian silakan download peta yang akan dilalui ya. Caranya, kita klik untuk ikon akun yang ada di atas ini. Kemudian pilih peta offline. Kemudian pilih peta sendiri. Nah, di sini untuk area yang akan kita lewati harus di-download terlebih dahulu. Misal saya dari Indramayu mau ke Cirebon. Nah, di sini pastikan untuk daerahnya masuk ke kotak ini ya. Nah, ini dia Cirebon. Kemudian sekarang kita download. Tunggu hingga selesai. Kemudian sekarang kita matikan untuk data seluler dan juga koneksi Wi-Fi. Ya, di sini sudah mode offline ya. Kemudian sekarang kita coba untuk melakukan navigasi ke Cirebon. Ya, kita buka dulu Cirebon. Nah, langsung terbuka walaupun itu tanpa kuota internet. Di sini untuk rute-rute offline ya. Kita pilih saja. Lalu mulai. Nah, walaupun kalian tidak ada internet, ini kalian bisa melakukan navigasi dengan lancar tanpa takut tersesat ataupun nyasar. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.